Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Islam semuanya Ternyata rumah dan seisinya begitu berpengaruh kepada ridu Allah Pasalnya tidak semua rumah sama Bukan masalah rumahnya kecil atau besar Akan tetapi Macam-macam rumah Ada yang diridoi Sehingga Allah senantiasa mencurahkan rahmat Kepada sepi milik rumah Dan bahkan ada pula yang tidak diridoi Sehingga para malaikat pun Enggan mau masuk ke dalamnya Lantas Seperti apa rumah yang sangat dibenci Allah Atau tidak diridoi Allah Pastikan sahabat menonton video ini sampai akhir Agar memperoleh ilmunya 1. Rumah yang dipasang gambar dan patung Beberapa ulama berpendapat Bahwa rumah yang dipasang gambar Makhluk bernyawa Serta patung Maka malaikat tidak akan mau masuk ke rumahnya Makhluk bernyawa 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 2. Rumah yang terdapat anjing Dalam salah satu hadis sohi muslim menjelaskan bahwa malaikat Jibril menunda masuk ke rumah Rasulullah Dikarenakan tanpa sepengetahuan Rasulullah ternyata ada seukur anjing yang masuk ke dalam rumah tersebut Hal itu menandakan bahwa malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing 3. Rumah yang dipenuhi suara setan Rumah yang dimaksud semacam ini yakni rumah yang dipenuhi suara lagu-lagu Seruling, perkataan kotor, perkataan makian, dan perkataan yang sia-sia oleh orang-orang di dalamnya 4. Rumah yang kotor dan bau Kebersihan adalah sebagian dari iman Ternyata kebersihan rumah juga berpengaruh kepada judul Allah Para ulama berpendapat juga bahwa malaikat enggan masuk ke suatu rumah yang tidak dijaga kebersihannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!